Peristiwa penyerangan anggota BRIMOB dari batalion di Kompi 3 Wamena, Bribda Diego Rumaropen, yang tewas diserang orang tak dikenal terjadi Sabtu 18 Juni kemarin, sekitar pukul 15 lewat 20 waktu Indonesia Timur di Distrik Napua, Jaya Wijaya, Papua. Korban bersama danki BRIMOB batalion di Wamena, AKP Rustam, ditelepon oleh warga bernama Alex Matuan untuk membantunya menembak sapi miliknya di daerah Napua dengan membawa dua puncak senjata api jenis Sniper Steyer dan AK-101. Di saat danki BRIMOB pergi meninggalkan Bribda Diego untuk mengecek sapi yang ditembak, kemudian sekelompok orang datang membawa senjata tajam, membaca korban Diego Rumaropen, serta mengambil dua puncak senjata api. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Defakhiri di Jayapura, mengatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas dan terukur untuk mengejar para pelaku dan menemukan dua pucuk senjata api yang dirampas. Polda Papua telah mengirimkan 32 personel BRIMOB untuk membantu melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sementara jenazah korban kini disemayamkan di rumah duka orang tuanya di Wamena. Kami berharap evaluasi itu juga untuk kita mengingatkan semua jajaran dengan hilangnya dua pucuk ini untuk tidak boleh terulang lagi di waktu yang akan datang. Kami tidak bisa mengatakan KKB apa-apa, karena dari hasil penyelidikan akan kita simpulkan. Nanti akan disampaikan oleh Padir Kirimun. Ada indikasi ke sana tetapi nanti setelah hasil pemeriksaan lengkap. Irjen Fahiri mengingatkan kepada personel kepolisian yang bertugas di bumi cendrawasi agar kejadian ini tidak terulang dan harus menerapkan boris sistem minimal sebanyak lima orang untuk kewaspadaan serta keamanan personel yang bertugas. Ia juga telah mengirimkan anggota Propam Polda Papua guna memeriksa anggota BRIMOB terkait meninggalnya Bribda Diego, rumah Reopen, dan hilangnya dua pucuk senjata api organik Polri. Dari Jayapura, Papua, Laksamahindra, Kantor Berita Antara, Mewartekan.